Wow, luar biasa, tidak berterima kasih. Kepergian Marissa Hak untuk selama lapannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Ikang Fauzi. Anak bungsu Ikang Fauzi, Ciki Fauzi mengaku belum bisa beristirahat hingga tidurnya nya. Usai Marissa Hak wafat. Saya tidur aja gak bisa, gimana mimpi, ujar Ciki Fauzi. Ciki Fauzi utarakan rasa penyesalannya setelah Marissa Hak pergi. Ia menceritakan jika sempat diminta untuk berkolaborasi dengan sang ibu untuk urusan bisnis kerudung. Namun, Ciki menolak kerjasama tersebut lantaran merasa selera ibunya kurang cocok. Aku cuma lihat sekilas lagi nyetir, gak lihat full videonya. Terus aku bilang, enggak ah bu, norak. Gara-gara leot emak-emak gitu loh, kan gimana ya? Cerita Ciki. Penolakan Ciki tersebut menjadi penyesalan baginya. Karena tak bisa mengikuti keinginan Marissa. Ciki mengatakan sangat menyayangi sang ibu. Namun, dirinya menyesal, sangat sibuk, dan asyik dengan dunianya sendiri. Sehingga tak bisa menghabiskan banyak waktu bersama ibu dan tercintanya. Saya itu sayang banget sama ibu saya. Tapi memang keasikan dengan dunia sendiri. Tapi semua penyesalan itu kayak, ya Allah ujar Ciki. Kabar meninggalnya Marissa Hak yang secara mendadak pada 2 Oktober 2024 lalu, membuat publik ikut terkejut. Pasalnya, beberapa jam sebelum berpulang, Marissa masih mengunggah postingan di Instagram pribadinya. Marissa Hak dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kemayoran, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.